Intro Hai Sobat P, my name is Budi Hermawan From West Java Educational Authority Stay Streaming at www.pradio.net Gaya Juara Yo guys, this is www.pradio.net I'm streaming from Jalan Rajiman No. 6, Bandung Come on Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tau Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tau Sobat P, kita semua juga udah tau nih Kalo misalnya seperti penyakit, alergi dan lain sebagainya nih ada dalam tubuh manusia Tapi pernah gak sih Sobat P bayangin, ada seekor hewan yang tentunya tinggal di dalam tubuh manusia Creepy sih Sobat P, tapi memang benar adanya loh Sobat P Dikini ku tau, spesial banget bakal kita bahas seputar ada beberapa hewan yang bisa hidup di dalam tubuh manusia Siapa nih disini yang rambutnya sering banget rasanya gatel banget Bukan karena ketombe atau bukan karena uba nih Sobat P Melainkan karena kutu rambut tuh Mereka yang jarang atau tidak pernah keramas bisa kemungkinan terserang nih sama yang namanya kutu-kutu di rambut Waduh, geli dan rasanya kayaknya sudah deh Sobat P Pengen garuk tapi pengen, ah udah deh kayaknya gak bisa dijelasin ya Sobat P Rasanya banyak kutu-kutunya Atau mungkin biasanya kalo kita denger tuh seperti kutu dan juga lisa Kalo udah banyak rasanya kayak, wah renyem aja gitu Sobat P ya Selain ada kutu yang tentunya bisa hidup di tubuh manusia ya Ah iyalah di rambut atau mungkin kepala Ada juga nih yang namanya cacing tambang Sobat P Wow Parasit satu ini bisa ditemukan di Asia, Afrika dan juga di Timur Tengah Yang sering masuk lewat kulit ternyata Dan khususnya jika berjalan tanpa alas kaki Waduh bahaya banget nih Sobat P Jadi ini kalo kita liat dari gambarnya ada seperti cacing Tapi tidak terlihat ya Tapi terlihatnya tuh seperti ada timbul Seperti ada jejak-jejak cacing atau mungkin bentuk cacing di kulit kita Dan juga mungkin Sobat P Gak tau sih ya, semoga gak ya Gak tau rasanya kayak gimana Tapi semoga aja gak pernah merasakan hal ini Yang kalo kita liat sih kayak urat gitu ya Sobat P Ih serem banget deh Oke, selain ada kutu di rambut Dan juga ada seperti cacing-cacing tambang di kulit kita Hmm, cacing ini memang ya banyak banget jenisnya Selain cacing tambang Yang sekarang ini adalah cacing pita Sobat P Hmm, tapi bukan pita yang ini ya Cacing yang bisa datang jika memakan masakan yang tidak matang Dan dapat memiliki panjang 2 meter dalam usus Wow 2 meter loh Sobat P Kita aja gak ada 2 meter ya 1 meter lebih deh ya Tapi gak ada sampai 2 meter Panjang banget kan Buat Sobat P yang suka banget sama makan-makanan yang tetunya mentah ya Banyak banget kan sekarang ini Kalo kita liat makan makanan yang tetunya mentah Tapi lebih dipikir-pikirin lagi aja ya Kalo mau makan makanan yang mentah Mendingan makan makanan yang sehat Seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya deh Lebih aman dan juga sehat Selain itu ada yang namanya Dermatobia hominis Ini tuh apa coba tebak Sobat P Hmm, ini tuh sejenis seperti spesies lalat Ini dapat bertelur dalam tubuhmu selama 10 minggu dan memberikan infeksi Hmm, bahaya juga nih Kalo misalnya Sobat P melihat di sekitar Sobat P atau makanannya Ada lalat-lalat seperti hinggap di kulit Atau mungkin di makanan Wah, harus cepet-cepet diusir Sobat P Sobat P kan gak tau Lalat ini bekas hinggap misalnya di sampah Bekas hinggapnya di tanah atau dimanapun Hinggap di makanan kita Otomatis kotornya yang dia bawa menempel pada makanan kita Hmm, bahaya ternyata Sobat P ya Nah Sobat P itulah dia binatang-binatang yang tentunya bisa hidup ternyata di tubuh kita Wah, bahaya kan kalo kita tidak menjaga tubuh kita ini dengan bersih dan juga baik ya Sobat P gak usah takut Tapi lebih aware aja dan juga lebih gitu kan Antiksipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi pada Sobat P masih-masih Lebih dibersihin lagi kayak rambutnya supaya tidak ada kutunya Lebih pakai las kaki supaya tidak kena cacing tambang tuh ya dan lain sebagainya Oke, gini kita untuk hari ini bareng sama Vita cukup sekian Tapi Sobat P jangan kemana-mana nih LKS masih nemenin Sobat P Tentunya dari jam 12 sampai jam 3 sore Only on P-Radio.net Gaya Juara Tentunya dari jam 12 sampai jam 3 sore gal